Hai semua, ini dia yang akan segera masuk resmi ke pasar Indonesia HP gaming terbaru dari Infinix yang udah kita tunggu-tunggu nih kehadirannya Infinix GT20 Pro 5G, penerusnya dari Infinix GT10 Pro ya Dan sesuai tradisi Infinix GT Series, pasti membawa spek yang cakep banget Dan punya prosesor kelas flagship yang pastinya ngebut banget nih Tapi punya harga yang sangat menggoda banget Dan gak usah lama-lama lagi guys, sekarang langsung aja yuk kita unboxing Oke guys, jadi ini dia kotaknya dari Infinix GT20 Pro Nah ini ukuran kotaknya besar banget karena ini yang varian spesial gift box Spesial dari Infinix yang collab dengan Mobile Legends nih Nah ini Infinix GT20 Pro tuh jadi device official gaming phone untuk kompetisi dari MLBB MDL Jadi ini emang dipastikan speknya udah oke banget nih untuk prosesornya Ini desainnya cakep banget ya, dia didominasi sama warna hitam Terus ini ada eksen-aksen gaming kayak gini Langsung aja kita buka untuk kotaknya nih, cara bukanya kayak gini Dia pake magnet guys, wow Ini udah keren banget ya, ini kotaknya aja sih udah gaming banget Di sini ada kayak logo trofi gitu Di kiri dan di kanannya kayak gini Terus ini kita dapet 2 kotak Yang pertama kita coba unboxing, kita buka yang sebelah kanan dulu Ini ada GT Pro Gaming Kit Di dalamnya ini ada GT Mecha Case, ada cooling fan, terus ada finger sleeve Isinya terus di dalamnya kita dapet GT Mecha Case Oke, nah ini kita dapet case spesial Untuk Infinix GT20 Pro Di sini ada tulisan Infinix GT Nah ini tuh kayak banyak, tuh kayak kaca gitu ya Nah terus ini ada magnetnya Buat masangin ke cooling fan-nya Oke, jadi dia hard case kayak gini guys Terus selanjutnya Ini kita dapet GT Cooling Fan-nya Nah ini desainnya kayak gini Jadi ini kita tinggal pasangin ke device-nya kayak gini Ke casing-nya Oke, jadi kita tempelin kayak gini Ini udah magnet Oke, terus selanjutnya kita dapet Ini dia, dapet finger sleeve-nya Kotak yang besarnya kita pinggirin dulu Sekarang kita bahas fokus ke Infinix GT20 Pro-nya Dan ini dia kotaknya dari Infinix GT20 Pro Wah, ini kotaknya tuh keren banget ya Desainnya tuh misterius gitu Dominasi sama warna hitam dan biru Nah ini gue suka banget nih Kalau sebelumnya kan kayak warna hijau atau orange Sekali ini dominasi warnanya untuk kotaknya hitam dan biru Nah ini dia ada tulisan Infinix Mobile Legends GT20 Pro Dan yang varian yang kita unboxing kali ini Yang varian RAM 12 plus 256 Dia 24GB tuh kombinasi antara RAM benerannya 12GB dan virtual RAM-nya di 12GB juga 12 plus 12 Official gaming phone of MDL Wow, jadi MDL itu adalah kompetisi tingkat 2 dari Mobile Legends Yang isinya tuh para profesional dari gamer dari Mobile Legends ya Jadi ini emang harusnya speknya emang udah gak kaleng-kaleng nih Emang luar biasa banget Kita dapet yang warna Mecha Silver Oke, kita dapet yang warna Mecha Silver Dan di bagian belakangnya Ini dia spek unggulannya dari si Infinix GT20 Pro Dia dapet prosesor Diamond City 8200 Ultimate Yang punya fabrikasi udah Canggih banget, luar biasa banget Di 4nm Udah 5G juga Wah ini sih emang Serem banget ya Dari Antutu-nya aja nih Kalau kita lihat Kalau kita udah research dulu sebelumnya Ini hasil skor Antutu-nya udah tinggi banget Punya dedicated gaming display chip Jadi dia ada chip khusus yang kerjasama dengan Playworks Jadi dia memastikan display-nya itu Nampilin grafis dan FPS yang lebih oke lagi Terus dia juga udah bezel-nya 144Hz Full HD Cybermecha Design Terus ini juga Dia katanya clean dan pure OS Nggak ada bloatware katanya Terus ini juga udah Punya jaminan stable frame rate engine Oke guys, langsung aja kita buka Dari si Infinix GT20 Pro ini Nggak usah lama-lama lagi Karena kita juga udah penasaran banget nih Ini kotaknya juga beda nih Pembukanya kayak gini Ini kayaknya handphone yang spesial banget ya Dari Infinix Jadi dia pembukanya beda Kayak begini Jadi ini harganya mulai dari 4,349 untuk yang varian RAM 12256 Tapi khusus flash sale-nya Dan untuk waktu flash sale-nya Nanti akan gue taruh ya di video ini Untuk waktu dari jatuh flash sale-nya Ini untuk harga 4,3 jutaan Speknya ini bener-bener luar biasa Mantap banget Dan ini kotaknya juga beda banget ya Kita pas buka nih kayak tadi Buka langsung Kayak megah kayak Meriah banget gitu ya Kotaknya beda sama handphone-handphone kebanyakan Dan ini dia wow Ada tulisan welcome to GT World Wow ini Desainnya sih keren banget ya Ini si Infinix GT20 Pro Desainnya ini Kayak HP-HP gaming kelas Belasan juta gitu ya Kayak harga 10 juta ke atas Desainnya niat banget Terus di bagian kanannya nih Ada tulisan Grand Gaming Tour Outplay The Rest Wow Terus di bagian kisi kerennya juga sama Di bagian belakangnya Sama juga ada tulisan Grand Gaming Tour Outplay The Rest Infinix GT Wow Wuhh kayaknya serem banget ini ya Nah terus di bagian bawahnya nih Ada Di highlight lagi MDL Season 10 official gaming phone of MDL Oke next kita ke si Infinix GT20 Pro nya Ini bukanya gimana ya Coba kita buka kayak gini Oh dia pake magnet guys Jadi kita buka bagian atasnya dulu Nah kayak begini Oh Wah ini Jadi mekanisme pembukanya aja nih Udah keren banget ya Kayak beda banget sih Spesial banget sih emang ini ya Infinix GT20 Pro ini Nah kita ambil dulu Yang pertama nih Ada amplop Isinya Ini ada SIM ejector Kita ambil dulu SIM ejector nya Kita tes Eh kita cek Kita akan cek untuk SIM tray nya Untuk konfigurasinya Terus di bagian dalamnya Ini kita ketemu sama Buku panduan Dan ada kartu garansi juga Terus ini ada Hmm apa ini Oh kita dapet tempered glass ya Jadi kita di dalam kotak pembeliannya Kita udah gak dapet lagi Jadi udah gak dapet anti gores doang Tapi sekarang kita udah di upgrade ke tempered glass Wow ini luar biasa banget Dan kita bisa liat Bocorannya nih Bezel nya tipis banget guys Mantep sih ini Oke terus lanjut Ini kita dapet case nya lagi Case nya kayaknya modelnya mirip sama tadi ya Cuman Kayaknya ini Ya ini case nya Case yang ada di dalam paket pembeliannya Ini desain case nya mirip sih Sama yang tadi Di special gift box nya Tapi kayaknya agak beda ya Di desain ininya Ini hitam polos aja Dan ini ada aksen putih di dalamnya Kalau tadi kan transparan Kayak gini guys Untuk desain Case nya ini dia hard case Oke sekarang kita ke si device nya ini dia Si Infinix GT20 Pro Oke Kita taruh handphone nya Di bagian bawah nya lagi kita ada Kita dapet adapter charger Dengan output nya di 45 watt Ini port nya USB E ya Ke USB C Ditunggu ya Infinix Untuk upgrade Dari port nya USB C ke C Pasti itu seru banget Dan ini dia untuk kepala charger nya Kayak gini Wow Dan ininya dia beda ya Ini emang di desain Buat gaming banget Jadi dia model nya tuh Kesamping kayak gini guys Jadi memudahkan kita nih Saat kita colok Jadi memudahkan Kalau kita Lagi Main game gitu ya Jadi gak ngeganggu Tangan kita Karena si Infinix GT20 Pro ini Juga udah punya fitur Bypass charging Dan ini dia Infinix GT20 Pro Di bagian depannya di highlight Ada tulisan lagi di Di highlight Diamond City 8200 Ultimate 4nm Ini emang Prosesor yang luar biasa banget Untuk di harga 4 jutaan Dan ini dia spek-spek yang tadi Udah ditulis di box nya Oke sekarang kita Copotin plastik Pembungkus nya ini Jadi inget banget dulu Pertama kali Unboxing Infinix GT20 Pro ya Setahun yang lalu Gue Suka banget Sama desainnya Yang transparan Terus ada animasi Animasi LED nya gitu Tapi tahun ini Kita lihat ini dia Desainnya Dari Infinix GT20 Pro Nah tahun ini Kalau yang Kita lihat sekilas Kalau kita lihat sekilas Emang Desainnya masih mirip Sama si Infinix GT10 Pro Tapi dia ini punya detail Yang beda banget Dia tuh di tangan Kayak lebih terasa Lebih mewah ya guys Kayak terasa Lebih mewah Lebih solid Ininya juga Walaupun masih dari Polycarbonate Tapi tuh ini Kayak apa ya Finishing nya tuh kayak Halus Dan kayak Pakai material yang Emang lebih Terasa mahal ya Kayak mirip kaca Terus di bagian frame Kameranya juga ini Dikasih list metal Aluminium Dengan ada tulisan Yang ada tulisan OIS 108MP Kamera Iya Untuk kameranya Udah punya sistem OIS Jadi ini walaupun HP gaming Jadi sektor kameranya Juga Tetap Diunggulkan Sama Infinix Udah dikasih OIS Jadi sektor kameranya Itu triple camera 108MP Terus ada 2 kamera lagi 2MP ya Terus di bagian tengahnya ini Ada LED flash Oke Terus di bagian atasnya Ini ada Speaker Ada Logo GBL Karena emang dia Bekerja sama Dengan GBL Sistem Sistem speaker nya juga Udah dual stereo speaker ya Jadi speaker nya ada di bagian atas Dan ada di bagian bawah Terus ini yang menarik Ada IR blaster Yang bisa kita gunakan Untuk kontrol AC TV Atau alat-alat elektronik Lainnya yang punya Sistem kontrol IR blaster Infrared Gini ya Itu mirip Brand sebelah Yang punya Logo orange ya Sekarang Infinix Kasih juga IR blaster Ini Infinix Bener-bener Nggak mau kalah ya Ini sampai IR blaster pun dikasih Di Infinix GT20 Pro ini Terus disininya Ada Mi Di bagian kanannya Ada tombol power Ada tombol volume Ini desainnya mengotak ya Finishing nya glossy Jadi ini emang Kesannya mewah banget guys Terus di bagian bawahnya nih Ada Speaker Ada USB-C Ada mic Dan ada SIM tray Ya Dan dia sudah hilang ya Audio jack 3,5mm nya Yang kemarin kita dapatkan Di Infinix GT10 Pro Sekarang di Infinix GT20 Pro Kita nggak dapat Audio jacknya Emang sekarang juga udah jarang dipakai juga ya Kebanyakan juga udah pakai TWS Jadi ya Nggak masalah juga sih Kalau menurut gue Dihilangkan ya Oke Dan kita lihat untuk Portnya Dan ini dia Untuk SIM tray nya Dia nggak support Kartu memory ya Dia cuma support SIM 1 dan SIM 2 Untuk nano SIM Dia nggak support Micro SD Dan bagian kirinya ini Kosong Nggak ada apa-apa Oke Sekarang kita Jalanin aja Langsung Si Infinix GT20 Pro Oke Jadi ini dia tampilan awal Dari Infinix GT20 Pro Dan yang pertama kali Yang menarik perhatian gue Ini adalah Layarnya guys Layarnya ini Bener-bener cakep Banget Bezel nya juga Bener-bener Tipis Dan simetris Di keempat sisinya Ini gila banget sih Bezel nya Bener-bener tipis banget Kita bisa lihat Bezel bagian kirinya Kanannya Atasnya Bawahnya Ini tuh Bezel nya bener-bener Tipis banget Dan simetris Di keempat sisinya Guys Makanya Infinix bilang Dia ini punya layar Dengan desain Bezel-less display Wah gila sih Ini Sangat rasa My class nya ya Dan layarnya Layarnya Refresh rate nya Udah bukan 120Hz lagi Tapi sekarang Layarnya udah punya Refresh rate nya Di 144Hz Ini ya guys 144Hz Dia pilihannya Ada 60 120Hz Dan 144Hz Dia juga udah punya Fitur auto switch Refresh rate Ya Sekarang kita set Ke maksimal nya Yang ada di 144Hz Untuk desain kamera Kamera selfie nya Dia juga punya desain Pansol ya Ini temanya Dan wallpapernya juga Didesain khusus nih Didesain Ala-ala dari Mobile Legends Kita bisa lihat Ini icon-icon nya Gaming banget Kita bisa lihat Icon-icon nya gaming banget Yap Ini no blood wear Sama sekali guys Bener-bener Blood wear nya bener-bener Nggak ada Bersih banget Clean banget Ini nih Yang emang Gue inginkan banget ya Dari HP-HP seri Infinix Akhirnya Blood wear nya itu Bener-bener Bersih banget Tampilan menunya Bersih banget Dia nih udah punya Fitur IR remote Jadi yang kita bisa gunakan Tadi yang IR blaster nya Dari atas Kita bisa gunakan Untuk kontrol TV AC Lampu Robot vakum Wah ini Mantep banget sih Dia nyangin Pesaing terdekatnya ya Dengan menambahkan Fitur IR blaster Yap Ini dia Sekiranya kita ke Menu my phone Dia nih pakai XOS 4GT Base Android nya Versi 14 Kata ini Phoenix Kita diberikan Jaminan update OS 2 kali Dan 3 tahun Untuk Jaminan update Security patch nya Jadi Update 2 kali itu Update major update ya Dari versi Android nya Berarti nanti Kita dapat Sampai Android Versi 16 Dan ini dia Untuk spek detail nya Dia pakai Demon City 8200 ultimate Kamera selfie nya 32MP Baterai nya ini Dia di 5000 mAh Dengan pengecasannya Di 45W Fast charging Ini dia Virtual RAM nya Dan Yang paling menarik Perhatian gue juga Ini Dia ada menu Mecha loop lighting Kan kalau di Infinix GT 3 Pro Kemarin Lighting nya tuh Cuman ada di bagian atas Doang ya Kayak malu-malu gitu Cuman Warna putih Dikit doang gitu ya Tapi Disini Di Infinix GT 20 Pro ini Peningkatannya Besar banget Di dalam Mecha loop lighting nya ini Kita diberikan Ada Kita bisa custom Lampunya akan nyala Di Mode apa aja Ada di Incoming call Notification Buat charging Atau musik Atau kita juga bisa Langsung aktifin Always on Di party mode Jadi kalau kita aktifin Party mode Nah Kayak gini guys Jadi lampunya itu Nyala dari atas Ke bawah Nah ini kita bisa Custom Untuk warnanya Dan untuk Ritme dari lampunya Kita bisa custom Sesuai Favorit kalian Nah caranya Caranya kita klik Party mode nya Nah ini dia Kita diberikan Pilihan Ada ini Warnanya juga bisa Kita custom Ada temanya Ada breed Jadi dia Kayak Kayak nafas gitu ya Nyala mati Nyala mati Gitu ya Kayak gini So and then Next ada tema Meteor Jadi kayak gini Dia dari bawah Ke atas Kayak gini guys Ini sih Keren banget ya Ada di hp 4 jutaan Terus kita juga Bisa pilih Ritme kayak gini Kayak tadi Warnanya juga bisa Kita pilih Kita bisa ganti-ganti Untuk konsep Dari warnanya nih Ada biru Hijau Terus yang terakhir Ada gradient Kalau gradient tuh Dia nyala semua ya Di bagian atas Sampai di bagian bawahnya Nyala semua full Sekarang kita lanjut Kita cek untuk Fitur di menu kameranya nih Nah ini menu kameranya Dia ada mode 108MP Dia ada mode AI juga Dan untuk videonya Dia maksimal Perekamanya Bisa sampai di 4K 60fps Wow Luar biasa ya Dia bisa di 4K 60fps Akhirnya Infinix Udah menghilangkan Opsi Yang jarang banget Kita gunakan Di resolusi 2K Sekarang Infinix langsung Kasih pilihan kita Resolusi yang umum Yang full HD Dan di 4K Jadi dia full HD Dan 4K nya Sama-sama bisa di 30 dan di 60fps Mantap Terus ini juga Udah ada fitur Ultra Steady nya Nah ini untuk Menu kamera utamanya Dia Ada pilihannya 1 dan 3 kali aja Dia emang Gak ada Lenseng Ultra Wide Dan untuk kamera Selfie nya Ini dia ada di 32MP Ini ada mode 32MP nya Terus untuk Selfie nya Dia sekarang Udah gak ada LED Flash ya Di bagian layarnya Di bagian atas layarnya Kan dulu kan Biasanya ada LED Flash ya Kalau HP-H HP Infinix Tapi sekarang Udah Dihilangkan Mungkin karena Bezel nya ini Yang Udah terlalu Tipis banget Jadi udah gak ada Space lagi Untuk Kasih Ada LED Flash ya Tapi It's okay Gak apa-apa Karena emang Banyak juga HP-H HP lain Yang gak ada LED Flash Di bagian depannya Tapi dia bisa Memberikan fitur-fitur Lain Yang udah Oke banget Nah untuk Di fitur Baterai nya Dia juga Udah punya Fitur Bypass Charging Skor Antutu nya Guys Hampir 1.921.000 Ini Skor GPU nya Juga Mantap banget Kayaknya Belum ada Handphone 4 jutaan Yang Handphone 4 jutaan Tipis Yang punya Skor Antutu setinggi Ini Dengan fitur-fitur Yang selengkap Ini guys Speakernya udah GBL Layarnya juga Udah mantep Punya chipset Khusus Dari Playworks Terus juga Pokoknya Lengkap Ada bypass Charging Desainnya Desainnya Cakep Dan Tadi Kita Kita Udah Tes Untuk Storage Test Kita Tes Untuk Storage Test Dia Menghasilkan Skor 80.200 Karena Emang Dia udah Pake UFS Versi 3 Dan Untuk Multitas Tes Tadi Gue udah Tes Tadi Satu Tes Dia 10 Jari Untuk Layarnya Dia bisa Respon Sampai 10 Cari Sekarang Kita Udah Masuk Ke Game Mobile Legends Dan Sekarang Kita Akan Melihat Untuk Settingannya Dari Mobile Legends Di Infinix GT20 Pro Ini dia Settingan Yang Bisa Kita Dapatkan Di Infinix GT20 Pro Frame rate Bisa Di Ultra Grafis Bisa Di Ultra Pokoknya Ini Rata Kanan Semua Kita Bisa Lihat Rata Kanan Frame Rate Ultra Grafis Ultra Semua Jadi Memang Ini Udah Mantap Banget Ya Emang Udah Luar Biasa Banget Infinix GT20 Pro Ini Ya Makanya Gak Salah Ya Dia Jadi Official Gaming Phone Untuk Di Kompetisi Dari MLD Nah Terus Kita Bisa Lihat Untuk Settingan Gaming Kita Bisa Swipe Dari Kiri Ke Kanan Nah Ini Dia Kita Dibikan Opsi Ada Tiga Opsi Pilihan Yang Bisa Kata Pilih Ada Mode Power Saving Ada Equilibrium Untuk Di Mode Medium Dan Yang Paling Kanan Ini Ada Mode Performance Jadi Dia Mengoptimalisasikan Kinerja Dari CPU Dan GPU Ini FPS Yang Kita Dapatkan Sekarang Bisa Di 120 FPS Apalagi Dia Sudah Punya Chipset Khusus Yang Punya Dual Chipset Dari Playworks X5 Plus Jadi Fungsinya Ini Dia Akan Mempush FPS Jadi FPS Itu Bisa Lebih Tinggi Dan Stabil Di Angka Sekitar 120 Untuk Selama Waktu Satu Jaman Untuk Spekernya Juga Ini Besar Banget Untuk Output Dia Dual Stereo Speaker Yang Ada Di Bagian Atas Dan Di Bagian Bawah Dan Ini Kita Sudah Masuk Ke E Support Mode Dia Memaksimalkan Semuanya CPU GPU FPS Start Respon Semuanya Dimaksimal Dirata Kanan Makanya Ini Wah Rasanya Ini Enak Banget Jadi First impression Kita Kesimpulannya Untuk si Infinix GT20 Pro Ini Ini adalah Handphone 4 jutaan tipis Yang layak Banget Untuk Kalian Tunggu Kayaknya Ini Ini Gak Tunggu Di Review Kayak Langsung Dibel Aja Guys Karena Speknya Itu Luar Biasa Oke Banget Terlalu Serem Terlalu Bagus Untuk Harganya Luar Biasa Sini Untuk Di Kelas Harganya Biasa Worth it Value For Money Untuk Kalian Yang Punya Budget Di 4 jutaan Oke Jadi Sekian Untuk Video Unboxing Dari Infinix GT20 Pro Kali Ini Harus Langsung Beli guys, karena ini gue jamin handphone yang sangat worth it banget untuk di kelas harganya, jadi sekian untuk video kali ini jangan lupa klik like dan subscribe channel Youtube Gadgetpedia dan kita ketemu lagi di video selanjutnya, nanti untuk pembahasan lengkapnya akan kita bahas di video review nya guys, makanya tungguin aja, jadi sekian untuk video kali ini dan kita ketemu lagi di video selanjutnya thank you guys